Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi lagi Seperti judul yang teman-teman baca Cara menyambungkan kit driver ke transistor final Disini saya menggunakan kit drivernya MCRD V4 Lalu transistor 5 set atau 5 pasang Yang tipenya 5200 dengan 1943 merek Toshiba Untuk pemasangan ini alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui dulu Cara pemasangan untuk merakit sebuah power Oke supaya jangan berlama-lama kita langsung ke intinya Kita mulai dari awal cara pemasangan Sebelumnya itu saya jelaskan terlebih dahulu Supaya teman-teman bisa tahu tempat-tempat untuk teman-teman solder Yang dari kit driver menuju ke transistor final Oke disini saya akan membuat power kelas AB teman-teman Itu kitnya sama semua untuk cara pemasangannya Oke pertama-tama saya jelaskan dulu Disini ada kode FCC plus, B plus, grounding, out, B min, dan FCC min Nah untuk pemasangan ke transistor final Pemasangannya jangan terbalik ya teman-teman Yang tipenya 5200 ini menuju ke FCC plus Karena dia positif atau NPN Lalu yang sebelah sini ada 1943 yang negatif Menuju ke FCC min Yang sebelah sini ya Kaki tengah kolektor ini ya teman-teman Menuju ke min Lalu yang basis atau B min ini Di kaki yang pertama yaitu Seperti sini yang ada resistornya Setelah itu Yang outnya ini Ini menuju ke speaker Yang kaki ketiga yang ada air covernya Kalau grounding ini teman-teman lepas saja Nanti teman-teman bisa ambil dari PSU yang grounding Lalu B plus ini Di sebelah sini Nanti dia akan ke kaki nomor pertama Yang ada resistor juga Berarti ke basis Di tipe 5200 ini Untuk kaki FCC ini Nanti dia taruh sebelah sini Dia akan terhubung menuju ke kaki ketengah Yaitu kolektor di tipe 5200 Oke sekarang kita langsung Solder Untuk kabel warna hitam ini Saya soldernya di kaki FCC min Yang menuju ke transistor 1943 Di kaki kolektor Yang kaki tengah ya teman-teman Setelah itu Yang kabel warna merah ini Yang ke FCC plus Ke transistor 5200 Di kaki kolektor Lalu Untuk kabel kuning ini Ke basis plus Yang menuju ke kaki pertama Yaitu yang ada resistornya Enak untuk mempermudahnya teman-teman Mempake kabel yang Beda-beda warna ya Agar mempermudah Menentukan jalur-jalurnya Setelah itu Untuk kabel warna hijau ini Disini Akan menuju ke kaki 1943 Yang menuju ke B min Yang ada Resistornya Lalu kabel warna biru ini Lalu kabel warna biru ini Kita sambung Dari kit ini Yang tulisan out Nanti akan menuju ke speaker Untuk groundingnya teman-teman Lepas saja Nanti akan Teman-teman sambung Akan menuju ke PSU Yang tulisan CT Atau grounding Nah untuk kabel merah ini Dia FCC Lalu yang kuning ini B plus Untuk warna biru ini Out Speaker Lalu hijau B min Dan yang hitam ini Ke FCC Min Nah setelah Selesai teman-teman Bisa pasang di Hexingnya Untuk Teman-teman yang ingin Belajar untuk pemasangan Langkah baiknya Teman-teman Harus mengetahui dulu ya Teman-teman untuk cara Penyambungan Jalur-jalurnya Jangan Salah untuk Penyambungan Dari kick driver ini Menuju ke transisi final Nah untuk teman-teman yang Ingin cek Video sebelumnya Saya sudah buat tutorial Cara Pengecekan Atau mengukur Sebuah trafo Khususnya Trafo droid Atau donat Lalu untuk Pemasangan PSU Nanti saya akan Pertahap ya teman-teman Untuk pembuatan Suatu power ini Stay saja Di channel ini teman-teman Oke Saya akhiri Video ini Semoga bermanfaat teman-teman Jangan lupa teman-teman Bisa like Comment Share dan subscribe Channel ini Agar channel ini Bisa berkembang Dan akan memberikan Video-video terbaru Yang Bermanfaat lainnya Terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton